Intro Salah satu isu strategis yang diangkat dalam penyelenggaraan di AJ20 Parliamentary Speaker Summit atau P20 Summit pada tanggal 5 hingga 7 Oktober 2022 adalah Pembangunan Berkelanjutan dan Ekonomi Hijau atau Green Economy Konsep ekonomi hijau bukan menggantikan pembangunan berkelanjutan namun fokus baru dalam kegiatan perekonomian, investasi, infrastruktur, dan modal serta penyelenggaraan lapangan kerja Di Indonesia, adaptasi ekonomi hijau dimulai sejak UN Convention on Climate Change pada 2017 lalu Ekonomi hijau menjadi satu dari enam strategi transformasi ekonomi Indonesia yang ditetapkan Kementerian PPN Bapenas Indonesia bahkan telah memiliki Indeks Ekonomi Hijau Indonesia untuk menghitung skor Indonesia dalam transformasi ekonomi menuju ekonomi hijau yaitu pilar ekonomi yang terdiri atas intensitas emisi, intensitas energi, dan pendapatan nasional bruto per kapita Pilar sosial mencakup tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, angka harapan hidup, dan rata-rata lama sekolah Sementara, pilar lingkungan meliputi tutupan lahan, lahan gambut terdegradasi, penurunan emisi, sampah terkelola, dan energi baru terbarukan DPR RI sebagai salah satu lembaga negara turut menyukseskan ekonomi hijau Hal ini tergambar dari peluncuran Buku Putih Ekonomi Hijau Badan Kerjasama Antar Parlemen pada Januari lalu di Ubud, Bali Ketua BKSAP DPR RI Fadlison mengatakan, pencapaian indeks ekonomi hijau di Indonesia harus dilakukan secara bersama-sama tidak cukup hanya dari pemerintah Menurutnya, perlu ada perlibatan dan partisipasi masyarakat umum dengan memberikan edukasi dan literasi sehingga menumbuhkan kesadaran di masyarakat mulai dari hal-hal kecil, misalnya pengelolaan sampah daur ulang plastik Men sosialisasikan dan termasuk memberi kemasukan kepada pemerintah dan juga kepada masyarakat khususnya karena DPR adalah perwakilan rakyat Jadi diharapkan dengan buku ini nanti akan terus menjadi bagian dari inisiatif kebijakan dan sekaligus intervensi realisasi dari green ekonomi ke depan Ketua BKSAP DPR RI Fadlison Ketua BKSAP DPR RI Fadlison Terima kasih telah menonton!